Sidang eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum kasus pencemaran nama baik yang menjerat Ahmad Dhani di pengadilan negeri Surabaya selasa pagi berlangsung ricuh. Ahmad Dhani yang usai menjalani sidang dan hendak memberikan keterangan pers tidak diperkenankan oleh jaksa. Kericuhan dalam sidang pencemaran Ahmad Dhani ini terjadi ketika politikus Gerindra tersebut hendak memberikan keterangan pers pada awak media usai menjalani sidang eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Namun saat akan memberikan keterangan pers, pihak jaksa langsung menggiring Ahmad Dhani ke mobil tahanan. Tim penasihat hukum pun langsung protes dan beradu mulut dengan pihak jaksa yang mengawal Ahmad Dhani. Kericuhan berlanjut di luar ruang sidang saat Ahmad Dhani digelandan ke mobil tahanan. Pihak penasihat hukum yang turut mendampingi tidak diperkenankan masuk sehingga terjadi kericuhan dan nyaris dendrok dengan jaksa. Penasihat hukum Ahmad Dhani berpedoman jika Ahmad Dhani bukan berstatus sebagai tahanan dalam kasus ini. Pada sidang eksepsi selasa pagi, tim penasihat hukum menyatakan 5 poin untuk menguji syarat formil dakwaan jaksa penuntut umum atas kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ahmad Dhani. Penasihat hukum menyatakan bahwa pasal yang disangkakan kepada Ahmad Dhani tidak tepat. Ada beberapa syarat formil yang kita anggap dakwaannya tidak jelas cermat atas dakwaan jaksa. Dari soal penerapan pasal yang salah, yang kita anggap salah, dari kemudian tidak ada penanggalan, itu syarat-syarat formil. Karena ini eksepsi, bukan pledoi. Belum masuk pokok perkara ini. Kita menguji dakwaan sesuai dengan syarat formil atau tidak. Sesuai dengan puap apa tidak. Terpenuhi apa tidak. Usai sidang, jaksa penuntut tidak memberikan keterangan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Ahmad Dhani ini bermula saat Ahmad Dhani membuat video blog di Hotel Majapahit dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada para pengunjuk rasa yang menghadangnya di depan Hotel Majapahit Surabaya pada Agustus 2018. Vlog tersebut kemudian dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI ke Polda, Jawa Timur. Wahyu Pratama Putra, Surabaya. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Gita Gowinda di Surabaya, Jawa Timur. Gita, seperti apa sebetulnya jalannya sidang eksepsi Ahmad Dhani hari ini sehingga berakhir ricuh? Lalu bagaimana juga kelanjutan proses hukumnya? Ya, FMI memang untuk hari ini pada selasa pagi telah dilaksanakan yaitu sidang eksepsi atau pembacaan nota keberatan dari pihak kuasa hukum Ahmad Dhani. Dan tadi sidang berlangsung dari pukul 9.30 hingga pukul 10 pagi hanya berlangsung selama 30 menit. Dimana Dhani ketika datang untuk mendatangi sidang Dhani sempat berkomentar kepada awak media bahwa membawakan surat kepada seluruh media nasional untuk seluruh media nasional dimana Dhani ingin media nasional ini mempertanyakan mengapa Dhani ini ditahan selama 30 hari karena memang Ahmad Dhani ini tidak dipenjara karena menjalin informasi satu setengah tahun. Ia mengklaim bahwa ia tidak patut untuk dipenjara karena memang ia saat ini sedang melakukan upaya banding dimana para media nasional ini dibinta untuk Dhani mempertanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum mengapa Dhani saat ini ditahan di rutan kelas 1 Medaeng. Sementara itu dari pihak kuasa hukum Ahmad Dhani sendiri menyatakan ada 5 nota keberatan yang menjadi titik poin untuk pada sidang hari ini dimana untuk eksepsi atau nota keberatan dibacakan oleh kuasa hukum Ahmad Dhani ini menggaris bawahi terkait adanya tidak ada penanggalan dakwaan yang disengahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga ada penerapan pasal yang salah dalam penerapan dakwaan dimana dari kuasa hukum Ahmad Dhani ini menyatakan bahwa dakwaan ini cenderung kabur tidak menjelaskan distribusi atau transmisi dimana pada pasal 27 ayat 3 ini menjelaskan bahwa seseorang yang meristribusikan atau mentransmisikan sebuah objek untuk pelanggaran seperti itu ini seharusnya dijelaskan secara detail kapan, dimana, dan seperti apa cara Ahmad Dhani untuk meristribusikan dan juga mentransmisikan vlognya seperti itu bukan dimana tempat pembuatannya menurut kuasa hukum Ahmad Dhani untuk pembuatannya tidak bisa dijerat oleh pasal 27 ayat 3 ini sementara itu juga memperkenalkan terkait delik aduan yang mana delik aduan ini menjadi persoalan karena memang dari kuasa hukum Ahmad Dhani memperkenalkan bahwa seharusnya pihak yang melaporkan ini merupakan perseorangan yang harus konkret menurut kuasa hukum Ahmad Dhani untuk yang dilaporkan adalah dari koalisi pembelah NKRI dimana ini memang kurang konkret dan juga batal demi hukum dan sementara itu untuk sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2019 mendatang dimana argendanya adalah jawaban dari jaksa terkait eksepsi dari pihak kuasa hukum Ahmad Dhani Eva baiklah Gita Gowinda melaporkan langsung dari Surabaya Jawa Timur terima kasih selamat menikmati